Intro Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Deraina seburuk jalanan kota Rangkas Bitung terendam banjir. Intro Cabuli anak tiri, pria 51 tahun ditangkap polisi. Intro Berlibur bersama keluarga dan menghirup udara segar di kaki gunung Pulau Sari. Intro Diduga akibat pedal gas tersangkut, sebuah minibus hilang kendali dan menabrak satu keluarga yang sedang asik makan di pinggir jalan Cegaraya, Pondok Aren, Tangerang, Selatan. Detik-detik terjadinya kecelakaan tersebut juga terekam CCTV Kamis Dini hari kemarin. Peristiwa bermula saat minibus yang dikendarai Roni Anwar melaju kencang dari arah Pondok Betung menuju Curang Mangu. Setibanya di lokasi, diduga pedal gas tersangkut hingga membuat mobil hilang kendali dan menabrak ruko serta tiga orang yang sedang makan. Salah satu korban bahkan mengalami luka serius akibat terlindas. Mengetahui hal itu, pengembudi minibus langsung membawa para korban ke rumah sakit guna penangeran medis. Sejumlah warga yang ada di lokasi kejadian juga panik akibat kejadian tersebut. Saya memang taunya mobil, belok buang ke kiri, ada orang makan, ditabrak, nabrak tiang, terus keseret orangnya. Ada tiga orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, mana kecil? Satu keluarga. Iya, satu keluarga. Terus ada dua orang lagi, tapi sempat lari dia, nggak kena. Usai kejadian, polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi yang ada di sekitar lokasi. Untuk supir minibus, diduga kendaraan yang dikendarai untuk pedal gasnya tersangkut. Untuk korban, saat ini masih kami nipokan hanya tiga orang. Untuk luka-lukanya, untuk korban saat ini mengalami luka-luka berat pada suami, istri, dan anak. Satu unit mobil derek didatangkan ke lokasi guna membawa minibus dari lokasi kejadian. Kasus kecelakaan ini pun ditangani unit lantas Polsek Pondok Aren. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tanggerang Selatan. Kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan pasir kembali terjadi. Kali ini kecelakaan tunggal tersebut terjadi di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Rabu Petang lalu. Kecelakaan tersebut disebabkan karena sopir truk yang hendak parkir untuk mengisi itol, tiba-tiba amblas dan terguling. Drainase yang sudah ditutup tanah ini tak kuat menahan truk bermuatan pasir yang hendak parkir, hingga roda ban sebelah kiri pun amblas. Badan truk pun terguling, hingga muatan pasir jatuh berantakan ke jalan. Menurut warga, diduga sopir truk tidak begitu mengenal medan di sekitar lokasi. Sementara itu, menurut sopir dam truk, pasir muatannya akan dikirim ke Cikande. Dirinya tidak tahu, tanah yang dilintasi terdapat aliran rainase di bawahnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, hanya sopir dan kernet mengalami luka ringan. Aril Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Pemilihan legislatif di Kota Serang masih terganjal jalan panjang. Pasalnya, KPU Kota Serang saat ini telah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi No. 183 untuk melakukan penyandingan perolehan suara. Penyandingan perolehan suara dilakukan atas laporan Partai Demokrat terkait perbedaan perolehan suara pada PDIP. Proses penyandingan dilakukan dengan membuka perolehan suara PDIP pada data C hasil rekap TPS dan D hasil rekap dari kecamatan. Proses penyandingan juga sempat dipantau oleh Kapol Resta Serang Rabu petang kemarin yang datang ke ruang penyandingan. Setelah dilakukan penyandingan, banyak terdapat selisih perbedaan perolehan antara data rekap dari kecamatan dengan data di TPS. Saat proses penyandingan juga terdapat enam data C hasil rekap TPS yang hilang ketika dibuka, sehingga harus dilakukan pencarian di gudang KPU. Ini dalam hal ini kita sudah koordinasi dengan penanggung jawab gudang logistik di KPU Kota Serang. Setiap progres yang kita temukan di sini itu kita koordinasi dan dipersiapkan untuk pencarian. Nah saat ini mereka sedang pencarian di gudang. Kalau ketemu nanti akan dibuka ke sini. Ada berapa yang hilang? Kalau untuk panel satu aja tadi enam. Partai Demokrat selaku penggugat merasa ada yang janggal dengan hilangnya data C hasil pada saat penyandingan. Yang kota ini dari tiga perurahan yang ditinggalkan ini baru ada sekitar delapan TPS yang ketemu. Sisanya gak ketemu. Ini penyelah. Jadi ini sekalian saya kasih tau ke teman-teman dari media. Jadi kemarin KPU juga itu sudah mengubah kontak di Kota Serang ini ketika sidangnya gak berjalan. Dan kita juga dari Partai Demokrat juga menunjukkan keperatan. Karena apa? Mereka mengubah kontak tanpa undangan untuk saksi. Saat ini masih dilakukan proses penyandingan. Dengan hilangnya C hasil dapat menghambat proses penyandingan. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.